Apakah benar kamu adalah tamu PIP kartu hitam? Kata Kang Sitong, dia sangat terkejut di saat mendengar tamu PIP kartu hitam. Hanya orang terhormat di puncak daratan yang memiliki kartu hitam. Bahkan di domain bela diri orang yang memiliki kartu hitam sangatlah langka. Dikatakan bahkan seorang ahli martial emperor saja sangat sulit untuk bisa mendapatkan kartu hitam. Hanya beberapa raksasa di Wuyu yang memilikinya. Yah, saya. Memang saya memiliki token kartu hitam, tapi saya tidak membawanya. Saya ingat seharusnya ada mutiara Tong Yuan yang bisa mendeteksi aura jiwa pemilik token kartu hitam. Kata Qin Chen. Dulu di kehidupan sebelumnya Qin Chen memang memiliki token kartu hitam. Namun karena dia telah jatuh, otomatis token kartu hitamnya dikuasai oleh sangguan Sin Er. Namun untungnya masih ada artepak mutiara Tong Yuan yang bisa mendeteksi aura jiwa pemilik token kartu hitam. Tuan gedung Kang Sitong terkejut di saat mendengar Qin Chen mengetahui tentang mutiara Tong Yuan. Ketahuilah hanya segelintir orang di puncak bela diri yang mengetahuinya. Hal ini pun membuat Kang Sitong bertanya-tanya tentang dari mana identitas Qin Chen. Walaupun Kang Sitong sedikit ragu-ragu untuk mengeluarkan mutiara Tong Yuan. Namun dia tetap mengeluarkannya. Sebuah bola kristal muncul di tangan Kang Sitong. Bola kristal itu adalah mutiara Tong Yuan. Kemudian bola kristal itu memancarkan cahaya warna-warni. Lalu Qin Chen menempelkan tangan kanannya kepada mutiara Tong Yuan. Untuk memperifikasi PIP kartu hitamnya. Kekuatan jiwa Qin Chen ditekan dan mutiara Tong Yuan menangkap informasi yang dikirim Qin Chen. Setelah Qin Chen terlahir kembali. Walaupun tubuhnya berbeda dari kehidupan sebelumnya. Tapi kekuatan jiwa Qin Chen tetap sama. Pada akhirnya mutiara Tong Yuan merespon dan memancarkan cahaya hitam. Itu menandakan bahwa Qin Chen benar-benar memiliki token kartu hitam. Sungguh ini benar-benar token kartu hitam. Kata Kang Sitong dia terkejut. Ini kali kedua dalam hidupnya dia melihat orang dengan kartu hitam. Kemudian Kang Sitong langsung membungkuk memberi hormat kepada Qin Chen. Setelah itu Kang Sitong menampar manajer Hu Guan Xi. Dia sangat marah kepada mereka karena telah menyerang Qin Chen sebelumnya. Jika Qin Chen yang merupakan tamu terhormat dengan kartu hitam tidak puas. Maka sudah dipastikan riwayatnya pasti tamat. Setelah dimarahi habis-habisan akhirnya Hu Guan Xi, Li Su Peng dan lainnya diusir keluar dari sana. Di sisi lain pria tua Dabe yang melihat situasi dengan cepat kembali berubah. Dia terkejut di dalam hati. Apakah benar-benar ada tamu PIP kartu hitam? Pria tua itu bingung. Semakin dia mengikuti Qin Chen, semakin dia melihat Qin Chen dari sisi yang sangat menakutkan. Setelah mengetahui Qin Chen adalah tamu PIP kartu hitam. Sikap Kang Sitong sangatlah hormat. Dia bahkan mengeluarkan teh terbaiknya dan diberikan kepada Qin Chen. Kemudian Qin Chen meminum segelas teh hangat itu. Ngomong-ngomong tuan muda bisnis apa itu yang senilai ratusan juta batu asli sekaligus? Kata Kang Sitong. Soal itu begini saya ingin meminjam ya sekitar hanya ratusan juta batu asli dari gedung hartamu. Kata Qin Chen berkata dengan ringan. Mendengar ini pelayan Xiaokia, tuan gedung Kang Sitong mereka terkejut mengetahui bisnis senilai ratusan juta yang disebut Qin Chen itu. Tidak lain hanya meminjam uang mereka. Seketika wajah Kang Sitong menjadi sangat jelek. Tuan muda, apakah kamu sedang bercanda? Kata Kang Sitong. Saya sama sekali tidak bercanda, jawab Qin Chen. Ekspresi Kang Sitong sekarang menjadi marah. Melihat itu Qin Chen kemudian menjelaskan rencananya. Jadi Qin Chen akan ikut berjudi. Dia akan ikut bertaruh dalam turnamen antar papilun pil. Dan Qin Chen akan memenangkan turnamen lalu merauk banyak untung dalam taruhan. Bagaimana dengan itu untungnya akan didapat tuan gedung Kang Sitong? Sekitar 1 miliar batu asli kelas menengah. Kata Qin Chen. Mendengar itu Kang Sitong mengerti. Namun dia sedikit ragu-ragu karena dalam taruhan seperti itu sangat beresiko. Bagaimana jika langit utara Qin Chen kalah dalam turnamen, maka Kang Sitong akan rugi sangat besar atau bahkan mungkin bangkrut. Memikirkan hal ini hati Kang Sitong bahkan hampir meledak. Akhirnya Kang Sitong berkata untuk mempertimbangkannya lebih dulu. Namun sebenarnya Kang Sitong benar-benar tidak ingin melakukannya. Kemudian Qin Chen meminta 2 bahan obat kelas 8 kepada Kang Sitong. Si Au Kia ambil 2 bahan obat spiritual itu dan berikan kepada tuan muda ini. Kata Kang Sitong. Baik tuan. Kata Si Au Kia. Setelah mendapatkan 2 bahan obat spiritual itu Qin Chen kemudian berkata. Apakah ada ruang pemurnian di sini? Saya ingin memurnikan sebuah pil obat untuk menyembuhkan bawahan saya. Yah ada. Kemudian Kang Sitong membawa Qin Chen ke ruang pemurnian. Mendengar Qin Chen ingin memurnikan pil obat untuk menyembuhkan lukanya, pria Tua Dabai sangat bersemangat. Setelah sampai di ruang pemurnian Qin Chen kemudian memulai pemurniannya. Sementara pria Tua Dabai dan Kang Sitong menonton Qin Chen yang sedang memurnikan. Sebenarnya pil apa yang ingin dimurnikan anak ini? Bahkan bahan tingkat 8 diperlukan. Mungkinkah anak ini ingin memurnikan pil kelas 8? Ah tidak mungkin. Ucap Kang Sitong bagaimanapun dia tidak percaya di dunia ini ada anak kecil yang mampu menyempurnakan pil kelas 8. Di sisi lain Qin Chen terus memurnikan. Tungkupil bergetar. Api terata hijau dikeluarkan. Dan membakar tungkupil. Lalu bahan-bahan obat spiritual dengan acak dimasukkan ke dalam tungkupil. Melihat cara pemurnian Qin Chen Kang Sitong sangat terkejut. Entah itu kontrol api, kekuatan ilahi, dan teknik pemurnian yang ditampilkan Qin Chen. Semua itu membuat Kang Sitong tercengang. Dia tidak menyangka seorang anak muda 20 tahun benar-benar bisa melakukan ini. Beberapa saat kemudian sebuah fenomena alam muncul. Itu menandakan bahwa pemurnian Qin Chen telah berhasil. Beberapa pil obat keluar dari tungkupil. Pil obat itu melayang dan jatuh ke tangan Qin Chen. Melihat pemurniannya berhasil, Kang Sitong melongok. Sementara pria Tua Dabe sangat gembira di saat pil obat untuk menyembuhkannya telah berhasil disempurnakan. Tuan Kang Sitong, bisakah Anda siapkan air mendidih di dalam tong kayu? Kata Qin Chen, bisa. Beberapa saat kemudian tong kayu besar yang berisi air mendidih telah disediakan. Kemudian Qin Chen mengeluarkan salah satu pil obat yang telah berhasil disempurnakan sebelumnya ke dalam air mendidih. Seketika air mendidih putih jernih itu berubah menjadi air mendidih putih susu. Pria Tua, cepat masuklah. Ingat, tenangkan dirimu dan serap energi obat. Kata Qin Chen. Baik. Segera pria Tua itu masuk ke dalam tong kayu dan merendam dirinya di air mendidih yang berwarna putih susu. Ambilah pil obat ini dan telan satu per satu. Kata Qin Chen. Pria Tua tanpa ragu langsung menelan pil obat itu. Segera setelah itu pria Tua merasakan rasa sakit yang sangat menyakitkan di tubuhnya. Semakin lama rasa sakitnya semakin menjadi. Aw, Chen Xiao, aku sudah tidak kuat lagi. Mengapa ini sangat sakit? Sepertinya semua meridian di tubuhku telah putus. Dan organ dalamku seperti ditusuk-tusuk jarum. Kata pria Tua, dia sudah tidak tahan lagi lalu memuntahkan segumpal darah kotor. Kemudian beberapa jarum emas muncul di tangan Qin Chen. Dan Qin Chen langsung melempar dan menusukan jarum emas itu kepada tubuh pria Tua. Seketika meridian pria Tua kembali tersambung. Dan meridiannya seperti terlahir kembali. Lalu rasa sakit yang menyakitkan sebelumnya juga seketika hilang. Saat ini seluruh sosok pria Tua sangat segar dan dipenuhi dengan energi. Energi itu meluap dan boom! Tongkayu yang berisi air mendidih itu langsung meledak. Terlihat pria Tua telah sembuh dan kultipasinya langsung naik ke ranah martial soperein tahap akhir. Hehehe, akhirnya aku sembuh dan menerobos. Kata pria Tua, dia meraung. Mengepalkan tinjunya, terlihat dia sangat senang. Kemudian pria Tua Dabai berlutut dengan satu lutut kepada Qin Chen. Terima kasih banyak Chen Xiao. Mulai saat ini selama Chen Xiao memberi perintah tidak peduli apapun orang tua ini akan melakukannya. Ucap pria Tua Dabai dengan hormat kepada Qin Chen. Bagaimanapun jika bukan karena Qin Chen, mungkin saat ini dia masih mentok di tahap tengah dan tidak pernah bisa menerobos seumur hidupnya. Yah, oke, tidak perlu terlalu senang, ayo berdirilah. Kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen melirik Kang Sitong. Ini juga berkatnya, jika bukan karena dua bahan obat dari Tuan Kang Sitong kamu tidak akan sembuh. Terima kasih Tuan Kang Sitong, kata pria Tua. Bagaimana dengan taruhan sebelumnya? Ucap Qin Chen kepada Tuan Gedung Kang Sitong. Mendengar itu Kang Sitong tertegun, dia sebenarnya sangat tertarik dengan kehebatan pemurnian yang ditampilkan Qin Chen sebelumnya. Tapi dia masih memiliki sedikit kekhawatiran di hatinya. Apakah Tuan Kang Sitong masih memiliki kekhawatiran? Kata Qin Chen, dia sedikit terkejut bahkan setelah melihat keahliannya Kang Sitong masih ragu-ragu. Yah, benar. Menurut mata-mata saya, ketiga domain papilun pil saat ini telah disusupi jenius dari puncak bela diri, kata Kang Sitong. Maksudmu, peserta turnamen saat ini ada yang menyamar untuk mendapatkan kuota alam guyu kuno, kata Qin Chen. Yah, kamu memang cukup pintar, itu memang kebenarannya, kata Kang Sitong. Namun setelah mendengar ini kepercayaan diri Qin Chen sama sekali tidak menurun, dia masih sangat yakin bisa memenangkan turnamen. Pada akhirnya Kang Sitong setuju untuk bertaruh. Oke, saya setuju. Gedung harta saya akan membuka pasar pertaruhan. Ucap Kang Sitong, dia akhirnya membulatkan TK dan membuat keputusan ini. Itu karena berkat pemurnian Qin Chen yang mengejutkannya dan juga kepercayaan diri Qin Chen. Hahaha, bagus, jangan khawatir. Setelah pertandingan besar, kamu akan tahu betapa bijaksananya keputusanmu kali ini. Jika kerjasama kita berjalan dengan lancar di masa depan, kita akan memiliki banyak kerjasama. Kata Qin Chen seraya tersenyum penuh percaya diri. Setelah itu kemudian Qin Chen kembali ke taman obat Peng Yun. Karena Qin Chen menjaminkan Papilun Pilangit Utara kepada Kang Sitong. Akhirnya Qin Chen menjelaskan semua tentang taruhan ini kepada Tuan Papilun Xuanseng. Pada awalnya Tuan Papilun Xuanseng menolak dan ragu-ragu. Namun setelah dijelaskan dan dibujuk oleh Qin Chen, pada akhirnya Tuan Papilun Xuanseng menyetujui permintaan Qin Chen. Tiga hari sebelum turnamen, akhirnya gedung harta dengan resmi membuka pertaruhan. Pertaruhan ini 1 banding 10. Jadi orang-orang akan membeli lotre. Jika Qin Chen kalah, maka orang yang membeli lotre akan mendapat 10 kali lipat dari uang yang mereka taruhkan. Namun jika Qin Chen menang, tentu mereka tidak akan mendapat apapun. Setelah berita ini keluar, semua orang terkejut dan bertanya-tanya tentang siapa itu Qin Chen. Mengapa gedung harta bertaruh untuknya? Semua orang di kota prepek Turjong gempar. Peserta yang mereka anggap paling berpotensi untuk menang adalah Ye Mo. Dari benua timur dan yang kaltulis tiwa dari Cina Selatan. Sedangkan Qin Chen, mereka sama sekali yakin Qin Chen akan kalah. Apalagi langit utara tidak pernah ada sejarah menang. Pada akhirnya orang-orang mulai berbondong-bondong satu demi satu memasang taruhannya. Hanya dalam satu hari gedung harta telah mengumpulkan miliaran batu asli. Ini baru satu hari, tapi batu asli telah terkumpul beberapa miliar. Banyak sekali orang yang bertaruh. Ucap Kang Sitong melihat banyak sekali orang yang bertaruh dan banyaknya uang. Kang Sitong malah menjadi panik dan khawatir. Di hari kedua orang-orang malah semakin banyak yang memasang taruhan. Tentu mereka berpikir ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Jika Qin Chen kalah, uang mereka akan digandakan 10 kali lipat. Dengan catatan jika Qin Chen kalah, beda lagi jika Qin Chen menang maka merekalah yang akan rugi. Di hari kedua ini gelombang orang yang memasang taruhan semakin membeludak. Gedung harta Kang Sitong telah mengumpulkan puluhan miliar dan akhirnya menyentuh seratus miliar. Namun melihat itu Kang Sitong malah semakin panik bahkan ketakutan. Jelas jika Qin Chen kalah, dia akan membayar 10 kali lipat. Misalkan seratus miliar adalah uang orang-orang yang memasang taruhan. Terus Qin Chen kalah, maka dia akan membayar satu triliun. Jika itu terjadi bukan hanya dia akan bangkrut, tapi juga akan meninggalkan banyak hutang. Tidak berhenti di seratus miliar, papilun pil domain lainnya ternyata juga memasang taruhan dengan jumlah yang fantastis. Pada akhirnya dalam sekejap uang taruhan telah menyentuh 200 miliar. Tuan Gedung, uang taruhan telah terkumpul sekitar 200 miliar, kata seorang setap kepada Tuan Gedung Kang Sitong. Mendengar ini Tuan Gedung Kang Sitong terkejut hampir muntah darah. 200 miliar itu artinya jika Qin Chen kalah, dia akan mengeluarkan 2 triliun. Segera hentikan penjualan, kata Tuan Gedung Kang Sitong. Akhirnya dia menyetop taruhan dan berhenti di angka 200 miliar. Orang-orang yang belum memasang taruhan mereka kecewa karena taruhan telah ditutup. Mereka menyesal karena tidak memasang taruhan lebih awal. Singkat cerita akhirnya hari turnamen telah tiba. Terlihat Qin Chen sebagai kapten memimpin para peserta dari Papi Lempi Langit Utara memasuki area turnamen. Lihat, itu adalah tim dari Langit Utara. Pemimpin tim mereka adalah Qin Chen seorang bocah 20 tahun. Oh, jadi itu anak yang membuka taruhan 1 berbanding 10. Hahaha, saya tidak tahu dari mana keberanian Langit Utara membuka taruhan seperti itu. Hahaha, hahaha. Terdengar percakapan pribadi dari orang-orang yang menonton di sisi arena. Qin Chen mengabaikan orang-orang yang sedang membicarakannya dan terus berjalan maju. Namun tiba-tiba seorang pemuda menghentikan jalannya. Pemuda ini bernama Wang Tai seorang putra suci dari Papilun Pil, China Selatan. Anak kecil yang tidak tahu besarnya langit dan bumi. Kemampuan apa yang kamu miliki sehingga begitu sangat percaya diri akan memenangkan turnamen. Kata Wang Tai. Siapa kamu? Saya tidak mengenalmu. Menyingkirlah anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kata Qin Chen. Kurang ajar? Apakah kamu mencari kematian? Kata Wang Tai King Chen sangat malas untuk meladinginya Apakah tidak ada petugas keamanan turnamen di sini? Kata King Chen Segera seorang petugas datang dan menertibkan Wang Tai Kemudian King Chen dan lainnya pergi ke sisi arena Tempat yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara untuk para peserta turnamen Di sisi lain, empat penguasa dari domain Papillion Pil sedang duduk berdampingan Termasuk Tuan Papillion Puli Suanseng Tuan Papillion Suanseng tidak menyangka ada jenius Pildow berusia 20 tahun dari Papillion Pilmu Yah, Tuan Papillion Suanseng, saya juga tidak menyangka Papillion Pilmu berani membuka taruhan Saya dengar uang taruhan sudah terkumpul 200 miliar, jumlah yang sangat besar Yah, Tuan Papillion Suanseng, jika Papillion Pilmu menang nanti jangan lupa undang saya untuk minum-minum Ucap para penguasa Papillion Pil dari Wilderness Barat, Benua Timur dan Cina Selatan Mereka berkata sambil tersenyum kepada Tuan Papillion Suanseng Namun senyumannya penuh dengan penghinaan Terima kasih banyak atas pujiannya Kata Tuan Papillion Suanseng dia membalas senyuman mereka Namun hatinya sangat tertekan Beberapa saat kemudian di langit sebuah kapal perang muncul dan beberapa ahli keluar dari kapal perang itu Mereka adalah ahli-ahli yang dikirim dari Wuyu untuk memimpin jalannya turnamen Pemimpin dari mereka adalah seorang lelaki tua yang berjanggut Dia bernama Ouyang Senji Bawahan telah melihat Ouyang Senji Para Tuan Papillion termasuk Suanseng memberi hormat kepada Ouyang Senji Tidak perlu terlalu sopan Kata Ouyang Senji dia melambaikan tangannya Kemudian Ouyang Senji melirik semua orang dan berkata Terima kasih semuanya karena telah berpartisipasi dalam turnamen yang diadakan Papillion Pil kami Sekarang turnamen resmi saya buka Kata Ouyang Senji seraya duduk di kursi kehormatannya Ouyang Senji adalah kepala penguji di turnamen Dia menjelaskan turnamen dibagi menjadi dua putaran Babak pertama adalah kompetisi kontrol pengendalian api Kemudian sembilan jenis api muncul di hadapan setiap peserta Kalian hanya perlu memperbaiki dan menggabungkan minimal tiga jenis api Maka kalian lolos ke babak selanjutnya Jika kurang dari tiga jenis api Maka kalian akan gagal dan tereliminasi Kata Ouyang Senji Waktu untuk putaran pertama adalah satu jam dan kompetisi putaran pertama pun dimulai Memurnikan api cukup mudah Yang sulit adalah pusi api atau menggabungkan api yang satu ke api yang lainnya Semua peserta di arena mulai mengendalikan apinya masing-masing Sedangkan King Chen dia tidak buru-buru memulai Pertama-tama dia menganalisa sembilan jenis api yang berbeda di hadapannya Karena sembilan api ini memiliki atribut yang berbeda Sementara di sisi lain semua peserta terus menerus memperbaiki Sesaat kemudian cuing Yan Katulistiwa dari Cina Selatan telah berhasil memurnikan dua api Sangat cepat Bukankah ini terlalu cepat? Kerumunan terkejut melihat kecepatan Yan Katulistiwa Mengikuti Yan Katulistiwa Cuing 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 Yemo, Yushihui, Kyutian, Kuisinyu Mereka juga berhasil memurnikan dua api Kecepatan mereka hanya sedikit lebih rendah dari Yan Katulistiwa Namun fokus semua orang tertuju kepada Yan Katulistiwa Karena dia orang yang paling cepat diantara para peserta Ternyata Yan Katulistiwa ini memiliki fisik tubuh sumber api Dan juga memiliki bloodline api Dengan begini kultipasi yang dilatih Yan Katulistiwa juga adalah api Hal inilah yang membuat Yan Katulistiwa menonjol diantara peserta lainnya dalam kontrol pengendalian api Saat ini Yan Katulistiwa telah memurnikan lima api Di susul Yemo, Yushihui, Kyutian, dan Kuisinyu Mereka telah memurnikan empat api Di saat mereka telah banyak memurnikan api Kinchen dia sama sekali belum bergerak Satu jenis api pun belum Kinchen murnikan Hal ini pun membuat Kinchen menjadi pusat perhatian Apa? Anak ini bahkan belum memurnikan satu api pun Yang paling buruk di arena bahkan telah memurnikan setidaknya satu api Apakah anak ini selemah itu? Saya tidak habis pikir mengapa anak ini bisa menjadi kapten dari tim langit utara Hahaha, taruhan 1 banding 10 sepertinya kita akan untung besar Kerumunan satu persatu mencibir dan mengejek Bahkan penguasa Papilunpi lainnya mengejek Suanseng Ouyang Senki yang mendengar ini dia juga mencibir Suanseng Wajah Suanseng jelek mendengar ejekan-ejekan itu Dia hanya melihat Kinchen yang terus menganalisa sembilan api tanpa melakukan apapun Namun Suanseng dia yakin Kinchen pasti memiliki rencananya sendiri Namun Penatua Huangpu yang mendengar ejekan-ejekan ini dia tidak bisa menahan amarahnya Kalian jangan mencibir lebih awal Kinchen saya dari langit utara bahkan belum bergerak Saya khawatir setelah dia bergerak kalian akan menelan ludah sendiri dan terkejut tanpa henti Kata Penatua Huangpu dengan dingin Oke oke Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh anak ini Hahaha Saat ini Yan Katulistiwa telah berhasil memurnikan sembilan api dan sudah mulai mencoba menggabungkan dua api pertama Sangat cepat baru saja 10 menit sudah berhasil memurnikan sembilan api Ini sangat cepat Kata kerumunan penonton Sesaat kemudian Yemo, Kiyutian, Yushihui, dan Kuisinyu juga telah berhasil memurnikan sembilan api dan mulai mencoba menggabungkan dua api pertamanya 3 menit kemudian Yan Katulistiwa telah berhasil menggabungkan dua api 5 menit kemudian Yan Katulistiwa telah berhasil menggabungkan tiga api 7 menit kemudian Yan Katulistiwa telah berhasil menggabungkan empat api Dalam sekejap Yan Katulistiwa telah menggabungkan empat api Sial, Yan Katulistiwa ini benar-benar sangat cepat Sepertinya juara kali ini adalah dia Apakah Yan Katulistiwa ini akan berhasil menggabungkan sembilan jenis api berbeda dan membuat rekor sejarah baru? Ucap orang-orang di sekitar Dikatakan dalam turnamen sebelum-sebelumnya tidak pernah ada orang yang bisa menggabungkan sembilan jenis api yang berbeda ini Jika Yan Katulistiwa berhasil melakukannya maka dia akan mencatat sejarah baru Sesaat kemudian Yan Katulistiwa telah berhasil menggabungkan lima api dan mulai mencoba menggabungkan api ke enam Diikuti oleh Yemo dan Yu Shihui yang telah berhasil menggabungkan empat api dan mulai mencoba menggabungkan api ke lima Diikuti oleh Kyu Tian dan Kui Shinyu mereka berdua sekarang sedang mencoba menggabungkan api keempat Di bawahnya ada Wei Jinsu, Xiao Ling, Yu Hua King dan beberapa peserta lainnya yang telah masuk mencoba menggabungkan api ketiga Sedangkan sisanya kebanyakan sedang menggabungkan dua api pertamanya Namun di arena hanya Qin Chen yang belum bergerak dan belum memurnikan api satupun Semua penonton mulai mencibir dan meremehkan Qin Chen Tepat di saat itu tiba-tiba Qin Chen bergerak Meremas seni rahasia lalu dengan lembut menyentuh sembilan api itu Dan dalam sekejap mata sembilan api itu telah berhasil Qin Chen murnikan Apa? Apakah ada yang salah? Bagaimana mungkin sembilan api itu dimurnikan hanya dengan sekejap mata? Semua orang terkejut Tidak, tidak, itu tidak dimurnikan tapi hanya dikendalikan Ucap Ouyang Shen Ki Pada awalnya dia juga terkejut namun dia kembali ke akal sehatnya Namun Qin Chen saat ini setelah berhasil memurnikan kesembilan api secara bersamaan Kemudian dengan kendalinya kesembilan api itu saling mendengkat dan bersiap untuk digabungkan secara bersamaan Hal ini pun membuat orang-orang melihat ke arah Qin Chen dengan wajah yang sangat terkejut Bahkan para peserta di lapangan juga melirik ke arah Qin Chen dengan wajah terkejut Gerakan Qin Chen ini membuat mereka kurang fokus Akibatnya api yang sedang ia gabungkan sebagian hancur dan ia harus memulainya dari awal lagi Melihat Qin Chen yang sedang menggabungkan sembilan api secara bersamaan para peserta benar-benar kena mental Sesaat kemudian benar saja sembilan jenis api di depan Qin Chen benar-benar telah digabungkan dan berubah menjadi satu api Mustahil bagaimana ini bisa terjadi teknik peleburan api macam apa ini Semua peserta dan semua penonton tercengang melihat itu Mereka tidak pernah menyangka bagaimana anak itu melakukannya Di sisi lain Yan Katulistiwa telah menggabungkan api ke delapan Hanya tinggal satu api lagi Namun pada akhirnya Yan Katulistiwa tidak mampu menggabungkan api ke sembilan Dan waktu satu jam pun telah berakhir Kemudian setiap api yang telah digabungkan oleh setiap peserta dimasukkan ke dalam sebuah instrumen Tujuannya untuk mengetahui poin yang didapat oleh setiap peserta Setelah diperiksa Oiyan Senqi kemudian mengumumkan poin yang didapat oleh setiap peserta Urutan pertama adalah Qin Chen dari langit utara yang memiliki poin sempurna yaitu 100 Yang kedua adalah Yan Katulistiwa dari Cina Selatan dengan poin 97 Selanjutnya adalah Yemo dengan poin 95 Choutian 93 poin Yushihui 91 poin Kuisinyu 90 poin Kata Oiyan Senqi itulah lima besar dalam babak pertama Masih ada dua babak putaran lagi Sekarang babak kedua adalah mengolah tanaman obat spiritual Kemudian sebuah harta nyata berbentuk kotak dikeluarkan oleh Oiyan Senqi Semuanya ini adalah harta nyata dari papilun pil kami Di babak ini harta nyata inilah yang akan menilai Yang harus kalian lakukan adalah menanam 10 benih tanaman obat spiritual di pembibitan ini Waktu kalian untuk menanam adalah 1 jam Namun di pembibitan ini waktu berjalan sangat lambat 1 jam sama seperti 100 tahun Setelah 1 jam kompetisi babak kedua akan selesai Siapapun yang mampu mengolah tanaman obat spiritualnya dengan level tertinggi Akan mendapat banyak poin Lalu 10 benih tanaman obat spiritual kelas 6 muncul di hadapan setiap peserta Sekarang semua orang berpikirlah selama 5 menit Setelah 5 menit kompetisi secara otomatis akan dimulai Kata Oiyan Senqi Sebenarnya harta nyata macam apa di tangan Oiyan Senqi itu Bahkan 1 jam sama dengan 100 tahun Bukankah ini terlalu menakjubkan? Orang-orang di sana cukup terkejut Di sisi lain Kinchen juga mengerutkan kening di saat melihat harta itu Kinchen sebenarnya tahu harta nyata itu adalah surga segudang alam Namun Kinchen tidak menyangka Oiyan Senqi bisa membawa surga segudang alam bersamanya Di saat itu tiba-tiba benih parasit di tubuh Kinchen seperti merasakan ancaman Lalu benih parasit menghilang bersembunyi sangat dalam Seperti tidak ada benih parasit Kemudian harta surga segudang alam menyapu dan memindai Kinchen Kinchen tahu ini adalah roh artepak dari surga segudang alam Sianji Namun untuk apa Xiaoji memindainya? Apakah dia sedang mencari benih parasit? Jika itu masalahnya maka benih parasit ini harus secepatnya dilepaskan Sebelum saya benar-benar menjadi mayat hidup yang dikendalikan benih parasit Di saat Kinchen memikirkan hal ini 5 menit telah berlalu dan kompetisi babak kedua pun dimulai Semua peserta mulai mengolah setiap benih tanamannya Sesaat kemudian diantara para peserta tanaman obat spiritual Yuxi Hui telah tumbuh dan nampak sehat Tanaman obat spiritual yang diolah oleh Yan Katulistiwa, Yemo, Kyu Tian juga telah tumbuh Namun dari mereka tanaman obat spiritual milik Yuxi Hui adalah yang paling baik pertumbuhannya Sedangkan Kinchen saat ini dia menanam secara acak ke 10 tanaman obat spiritualnya Satu persatu dari tanaman obat Kinchen tumbuh namun tiba-tiba menjadi layu Semua orang di sana pun bingung dengan apa yang dilakukan Kinchen Menanam ke 10 tanaman obat secara bersamaan Maka setiap tanaman obatnya akan bentrok dan menyebabkan tanaman obatnya satu persatu menjadi layu Sesaat kemudian 9 tanaman obat Kinchen telah layu Dan hanya tersisa satu tanaman obat yaitu teratai 6 daun Yang masih bertahan dan tidak layu namun kondisinya sedikit mengkhawatirkan Sepertinya di babak kedua Yuxi Hui akan menang Ucap seseorang di saat melihat tanaman obat milik Yuxi Hui yang nampak sangat baik Dan tingkatnya lebih tinggi dari peserta lainnya Namun tiba-tiba mata semua orang dikejutkan di saat melihat Teratai 6 daun milik Kinchen tumbuh sangat cepat dan mencapai tingkat yang sangat tinggi Bahkan daun ketujuh mulai tumbuh Semua orang tercengang melihat itu dan waktu 1 jam telah habis babak kedua pun telah selesai Harta nyata di tangan Aoyang Senki didesak seketika semua tanaman obat berhenti tumbuh Kemudian Aoyang Senki mulai memeriksa setiap tanaman obat dan mulai menilai Namun Aoyang Senki terkejut di saat melihat tanaman obat Yang diolah Kinchen walaupun hanya satu yaitu teratai 6 daun Tapi itu mencapai tingkat 7 Semua orang terkejut tanaman obat spiritual yang diberikan yang awalnya paling-paling menjadi maksimal tingkat 6 Tapi setelah di tangan Kinchen itu menjadi tanaman obat spiritual tingkat 7 Bagaimana anak ini melakukannya? Ucap kerumunan mereka lagi-lagi dibuat terkejut Yu Shihui juga terkejut dia telah mengolah ke 10 tanaman obat spiritualnya ke tingkat 6 puncak Pencapaian ini bisa dibilang sangat menakjubkan Akan tetapi berapa banyak pun tanaman obat spiritualnya itu hanya tingkat 6 saja Tidak bisa dibandingkan dengan satu tanaman obat spiritual tingkat 7 yang diolah Kinchen Tidak mungkin Bagaimana ini mungkin ada orang yang mampu mengolah tanaman obat spiritual tingkat 6 menjadi tingkat 7 Bahkan di domain bela diri saya belum pernah mendengar ada seseorang yang mampu melakukannya Gumam Yu Shihui seraya menggelengkan kepalanya seakan masih tidak percaya Kemudian Ouyang Senki mengumumkan hasil dari babak kedua Kinchen dari Langit Utara mendapat nilai 100 poin Yu Shihui 99 poin Yemo 96 poin Kuisinyu 94 poin Choutian 92 poin Yankatulistiwa 90 poin Jadi untuk sementara dari dua babak turnamen Kinchen memimpin dengan 200 poin Sedangkan peringkat kedua adalah Yemo dengan 191 poin Peringkat ketiga Yushihui dengan skor 190 poin Di bawahnya Yankatulistiwa Kuisinyu dan Choutian Wei Jinsu juga berada di peringkat 9 dia juga masuk 10 besar Melihat hasil ini semua orang menghirup udara dingin Apakah Kinchen akan menang dan menjadi peringkat pertama di turnamen Jika itu masalahnya lalu taruhan itu mungkinkah dimenangkan olehnya 200 miliar ini bukan jumlah yang sedikit Ucap kerumunan Ouyang Senki juga cukup dibuat terkejut melihat hasil ini Dia mulai penasaran dengan identitas Kinchen Sudahlah di babak putaran ketiga bocah itu tidak akan bisa semudah itu untuk menang Kemudian Ouyang Senki berdiri dari kursinya Semuanya segera mulai babak ketiga Dan babak ketiga adalah memurnikan pil Kata Ouyang Senki Kemudian dia mengangkat tangannya Segera sejumlah tanaman obat spiritual tingkat tinggi Yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan setiap peserta Semua orang terkejut melihat tanaman obat spiritual tingkat tinggi Yang sangat banyak yang melayang di hadapan para peserta Semuanya di babak ketiga tidak akan ada batasan apapun Kalian boleh memurnikan pil apapun yang kalian mau Tapi bahan obatnya harus memakai yang telah kami sediakan Akan tetapi itu tidak gratis jika kalian berhasil memurnikan Kami hanya meminta satu dari pil yang berhasil kalian murnikan Tapi jika pemurnian kalian gagal Maka kalian harus mengganti bahan obat yang telah kalian ambil Kata Ouyang Senki Mendengar ini semua orang saling memandang Pada awalnya mereka berpikir orang dari buyu ini sangat dermawan Namun ternyata tanaman obat spiritual tingkat tinggi ini hanya dipinjamkan Kemudian hartanya tak surga segudang alam di tangan Ouyang Senki didesak Seketika kekuatan tekanan keluar dari harta itu dan langsung menekan semua peserta Di babak ketiga ini kalian semua akan memurnikan pil di bawah tekanan badai ilahi dari surga segudang alam Ucap Ouyang Senki Tuan Ouyang Senki memurnikan sambil menerima tekanan seperti ini bukankah itu tidak mungkin Ucap salah seorang di sana Ini adalah kompetisi dan itu adalah aturannya Jika kamu merasa tidak mungkin dan tidak mampu kamu bisa mengundurkan diri Ucap Ouyang Senki Mendengar ini orang itu menunduk tanpa berkata lagi Sekarang siapa lagi yang merasa tidak mungkin dan tidak mampu Ayo berdirilah Saya bisa membiarkannya untuk keluar dan dianggap gagal Ucap Ouyang Senki Semua orang tidak ada yang berani berdiri ataupun berkata mereka hanya terdiam namun wajahnya sangat jelek Karena tidak ada yang berbicara lagi Maka silahkan pilih bahan obat spiritual yang kalian perlukan Tapi ingatlah pemenangnya adalah yang berhasil memurnikan pil dengan tingkat tertinggi Ucap Ouyang Senki Setelah kata-kata ini jatuh segera para peserta mulai mengambil tanaman obat spiritual yang telah disediakan Segera beberapa peserta mengambil bahan tanaman obat spiritual yang diperlukan Namun karena memurnikan di bawah tekanan badai ilahi dari surga segudang alam Beberapa orang memilih untuk memurnikan pil yang benar-benar ia yakin dapat memurnikannya Bahkan ada yang cari aman dengan memurnikan pil tingkat 6 Saat ini di arena, Qin Chen memandang tanaman obat spiritual di depannya Dia sedang berpikir tentang pil apa yang akan dimurnikan Karena melihat dari hasil sebelumnya, Ye Mo, Yan Katulistiwa, Yu Shihui Pencapaian mereka sepertinya cukup tinggi Maka Qin Chen harus berpikir dengan hati-hati Bagaimanapun Qin Chen harus menjuarai turnamen dan mendapat kuota untuk memasuki alam guyu Setelah beberapa saat berpikir akhirnya Qin Chen mendapat sebuah ide Di sisi lain Yan Katulistiwa, Yu Shihui, Ye Mo Mereka semua mengepalkan tangannya Mereka akan berjuang keras di babak ketiga ini karena ini adalah babak penentuan Mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini Bagaimanapun kuota untuk memasuki alam guyu hanya untuk tiga teratas pemenang turnamen Yu Shihui dia dari keluarga bangsawan di Wuyuk Seorang jenius keluarganya Datang ke domain papilun pil yang lebih rendah untuk mengikuti turnamen Tapi di dua babak putaran hanya menempati peringkat ketiga Dia sangat tidak puas Jika dia kembali ke Wuyuk dan bertemu dengan keluarganya Wajah apa yang ia miliki untuk bertemu dengan ayahnya? Tidak, saya harus menjadi juara pertama Ucap Yu Shihui dia sangat bertekad dan mulai mengambil bahan obat spiritual Sedangkan wajah Kyu Tian dan Kui Xinyu lebih jelek daripada Yu Shihui Mereka berasal dari sekte besar di Wuyuk Datang ke papilun pil yang lebih rendah untuk mengikuti turnamen Tapi bahkan tidak masuk tiga besar Ini sangat memalukan baginya Tidak, saya harus menang di babak ketiga ini Kemudian keduanya mulai mengambil bahan obat spiritual Beberapa saat kemudian semua peserta telah mengambil setiap bahan obat spiritual yang mereka butuhkan Lalu Ouyang Senki menarik kembali setiap bahan obat Segera semua bahan obat di depan semua peserta telah menghilang Karena semuanya telah siap silahkan mulai pemurniannya Kata Ouyang Senki Setelah kata-kata ini jatuh setiap peserta memulai pemurniannya Mengeluarkan tungku pil dan juga apinya masing-masing Sedangkan Qin Chen tidak buru-buru memulai pemurnian Dia berpikir lebih dulu dan menganalisa Karena pil obat yang akan Qin Chen sempurnakan adalah pil obat yang sangat istimewa Pertama-tama Qin Chen berusaha beradaptasi dengan tekanan badai ilahi yang dilepaskan surga segudang alam Semua peserta mulai membakar tungku pil Seluruh arena nampak dipenuhi banyak api Mereka terus memurnikan pil Namun karena tekanan dari harta surga segudang alam Para peserta benar-benar kesulitan Namun terlihat Yemo, Yan Katulistiwa, Yu Shihui, Kyutian, Kuisinyu Mereka nampak cukup baik Mereka seperti memiliki caranya masing-masing Untuk bisa beradaptasi dengan tekanan yang dilepaskan surga segudang alam Dan mereka pun memurnikan dengan fokus Beberapa saat kemudian Duar Seorang peserta membuat kesalahan tidak kuat menahan tekanan badai ilahi Akibatnya gagal dalam pemurnian Tungku pilnya pun langsung meledak Peserta itu pun terhempas dan menyemburkan seteguk darah Kemudian setelah diperiksa Peserta itu pun dikeluarkan dari arena dan kembali ke timnya dengan wajah yang malu Sesaat kemudian beberapa peserta lainnya juga tidak kuat menahan tekanan Akhirnya tungku pilnya meledak Dan beberapa peserta itu pun tereliminasi Namun semua orang terkejut di saat melihat Yemo, Yan Katulistiwa, Yu Shihui dan lainnya Yang nampak baik-baik saja di bawah tekanan dan memurnikan dengan tenang Lihat sepertinya ada penghalang transparan yang melindungi Yemo dan lainnya Kata seseorang di kerumunan Penghalang transparan itu adalah penghalang kekuatan ilahi Yang dapat menghalangi tekanan kekuatan ilahi dari luar Dengan begini tekanan yang mereka rasakan hanya sepersepuluh Tidak heran mereka memurnikan dengan tenang Sesaat kemudian terlihat Yemo telah berhasil menyempurnakan pil obat yang ia murnikan Sebuah fenomena alam juga muncul di saat pil itu berhasil disempurnakan Lihatlah Yemo telah berhasil menyempurnakan Sebenarnya pil kelas berapa itu? Dari fenomena alam yang terjadi Mungkinkah itu pil obat kelas 7 akhir? Ucap salah seorang di kerumunan penonton Yemo kemudian menarik pil obat itu dan dimasukkan ke dalam botol giok dengan bangga Wajah Yemo sangat percaya diri dan sangat yakin dengan pil yang telah ia sempurnakan Beberapa saat kemudian kuisinu juga telah berhasil menyempurnakan pil obat yang ia murnikan Aroma pil obat yang ia sempurnakan juga hampir sama dengan aroma pil obat yang telah Yemo sempurnakan Sesaat setelah kuisinu, yan katulistiwa, yu si hui, qiu tian Dan beberapa peserta lainnya juga telah selesai menyempurnakan pilnya masing-masing Di sisi lain, kinchen masih belum memulai pemurniannya Karena kinchen adalah pemenang di dua babak putaran sebelumnya Jelas kinchen menjadi pusat perhatian Namun orang-orang heran mengapa kinchen masih belum memulai pemurniannya Padahal waktu tinggal sebentar lagi Tanpa orang-orang sadari pada saat ini sebuah kekuatan ilahi menyelimuti kinchen Berbeda dengan penghalang ilahi yang dibentuk yemo Penghalang ilahi yang dibentuk kinchen bukan hanya menghalangi Tapi juga menyerap esensi energi ilahi yang dikeluarkan oleh harta surga sekudang alam Setelah kekuatan ilahi ini terbentuk Akhirnya kinchen membuka mata dan memulai pemurniannya Tungku pil dikeluarkan Api terata hijau langsung membakar tungku pil Setelah itu bahan obat spiritual secara acak juga dimasukkan ke dalam tungku pil Di saat waktu kompetisi telah berakhir Di saat itu juga kinchen telah berhasil menyempurnakan pil obatnya Kemudian sebuah fenomena alam juga menyertai pil obat yang kinchen sempurnakan Baiklah waktu kompetisi babak ketiga telah selesai Semua peserta harus berhenti memurnikan Ucap Owian Senki seraya berdiri Lalu melambaikan tangannya Semua peserta pun berhenti memurnikan Dan tekanan pada ilahi dari surga sekudang alam seketika juga berhenti dan menghilang Semua peserta mulai mendaptarkan pil obat yang telah disempurnakan kepada Owian Senki Pendaptaran dimulai dari peringkat terbawah Peringkat terbawah hanya menyempurnakan pil obat kelas 6 akhir Sementara Wei Jin Su Yu Hua King dan Xiao Ling mereka menyempurnakan pil obat kelas 7 menengah Namun melihat ketiganya menyempurnakan pil obat kelas 7 menengah Tuan Papilun Suanseng cukup terkejut Dia berpikir paling-paling ketiganya akan memurnikan pil obat kelas 7 awal Tidak menyangka ketiganya memurnikan pil obat kelas 7 menengah Setelah peringkat bawah mendaptarkan pil obatnya masing-masing Sekarang tersisa 6 besar 6 besar teratas diperifikasi oleh Owian Senki sendiri Peringkat ke-6 adalah Kui Sinyu Owian Senki maju dan memecahkan botol giyok 7 pil obat muncul Dan ternyata Kui Sinyu memurnikan pil Suanyuandau Merupakan pil kelas 7 akhir Selanjutnya Owian Senki memeriksa pil yang dimurnikan kiutian Botol giyok dipecahkan dan terlihat 8 pil obat muncul Dan ternyata kiutian telah memurnikan pil Si Yuan Gu Yi Merupakan pil obat kelas 7 akhir juga Selanjutnya adalah Yan Katulistiwa Botol giyok dipecahkan dan 8 pil obat berwarna merah muncul Owian Senki langsung memeriksa Ternyata ini adalah pil Cilongdan Merupakan pil kelas 7 akhir Namun tingkatan pil Cilongdan lebih baik dari kedua pil milik Kui Sinyu dan Kiutian Selanjutnya adalah Yuxi Hui Dia memecahkan botol giyok 8 pil muncul Owian Senki kemudian memeriksa Ternyata adalah pil tubuh Raja Tulang Hitam Merupakan pil kelas 7 akhir Ya Tuhan Lagi-lagi pil kelas 7 akhir Semua penonton terkejut melihat ada 4 peserta yang memurnikan pil kelas 7 akhir Apalagi pil tubuh Raja Tulang Hitam merupakan pil kuno Dan tingkat kesulitannya lebih sulit dibanding pil Cilongdan milik Yan Katulistiwa Setelah Yuxi Hui selanjutnya adalah Yemo Kemudian Yemo dengan percaya diri dan dengan sedikit senyum bangga memecahkan botol giyoknya Dan 10 pil obat muncul Kemudian Owian Senki memeriksa Ini adalah pil Tiankui Pulingdan Merupakan pil tertinggi dari kelas 7 akhir Melihat itu semua orang terkejut Memang pil Tiankui Pulingdan merupakan pil tertinggi dari pil kelas 7 akhir Dengan kata lain pil Tiankui Pulingdan yang disempurnakan Yemo Tingkatannya sedikit lebih tinggi daripada milik Yuxi Hui Yan Katulistiwa dan lainnya Apalagi jumlahnya ada 10 pil Seperti yang kita tahu semakin banyak pil yang dimurnikan berarti semakin bagus pemurniannya Sedangkan Yuxi Hui Yan Katulistiwa hanya ada 8 pil Mendengar banyak orang yang memuji pencapaiannya Yemo tersenyum tipis Sekarang dia hanya sedang menunggu hasil Qin Chen Dia tidak percaya hasil pemurnian Qin Chen bisa lebih baik darinya Orang lain juga memiliki pemikiran yang sama Qin Chen memurnikan di sisa waktu yang sangat sebentar Mereka berpikir hasilnya juga tidak akan sebagus Yemo Kemudian Ouyang Shen Ki menuju kepada Qin Chen Botol Gyo Qin Chen dipecahkan dan terlihat ada 12 pil obat muncul Namun 11 pil obat tidak memiliki warna Keadaannya sangatlah kusam dan tidak memancarkan aroma pil obat apapun Pil obat macam apa ini? Ini adalah pil limbah Ternyata Qin Chen telah gagal Hahaha Sepertinya taruhan ini kita akan menang Ucap kerumunan mereka terlihat senang di saat melihat Qin Chen gagal Pada awalnya mereka sangat gugup di saat Qin Chen memenangkan 2 putaran sebelumnya Namun tidak peduli apapun jika di babak putaran ketiga ini Qin Chen kalah Maka dia dipastikan akan kalah Tidak mungkin Ini tidak mungkin Bagaimana bisa Tuan Qin gagal di babak ketiga ini? Ucap Kang Shi Tong dia berdiri di antara kerumunan dengan wajah yang sangat tegang Pada awalnya di 2 babak sebelumnya dia menghela napas lega di saat melihat Qin Chen memenangkan 2 babak putaran Namun sekarang dia mendadak menjadi sangat tegang dan panik Akan tetapi dia tidak habis pikir mengapa Qin Chen bisa gagal Padahal dia sudah melihat sendiri di gedung hartanya kehebatan Qin Chen dalam memburnikan pil Kang Shi Tong tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kepadanya jika Qin Chen kalah Di sisi lain Ouyang Shen Qi yang memeriksa pil Qin Chen Dia menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa pemburnian Qin Chen telah gagal Mendengar ini wajah Tuan Papiliun Suanseng sangat jelek dan hatinya sangatlah panik Namun di sisi lain orang-orang yang memasang taruhan nampak sangat senang Dan ingin segera pergi ke gedung segudang harta untuk mencairkan uangnya Baiklah sekarang saya akan mengumumkan hasil babak putaran ketiga Ucap Ouyang Shen Qi Namun di saat Ouyang Shen Qi akan mengumumkan hasil babak putaran ketiga Tiba-tiba sebuah suara langsung menghentikan kata-kata Ouyang Shen Qi Tunggu Yang menghentikan itu ternyata adalah Qin Chen Beraninya anak ini menyela kata-kata Tuan Ouyang Shen Qi Tuan Ouyang Shen Qi anak ini sangat berani Saya pikir anak ini harus dihukum Ucap Wang Tai Dia nampaknya sangat dendam kepada Qin Chen Karena di babak pertama di saat Qin Chen menggabungkan sembilan api Dia kehilangan fokus Dan api di tangannya hancur Akibatnya dia harus tersingkir di babak pertama Apalagi yang ingin kamu katakan Ucap Ouyang Shen Qi Dia tidak marah tapi matanya menatap Qin Chen dengan dingin Kemudian Qin Chen melengkungkan tangannya dan memberi hormat Saya tidak bermaksud untuk menyela kata-kata Tuan Tapi Tuan Ouyang Shen Qi Kamu telah salah memeriksa hasil murid Saya harap Tuan Ouyang Shen Qi untuk memeriksanya kembali Kata Qin Chen Berani Anak ini sangat berani Bahkan mengatakan identifikasi Tuan Ouyang Shen Qi salah Apakah anak ini tidak menerima kenyataan Ucap orang-orang di sana Bagaimanapun Tuan Ouyang Shen Qi adalah orang terhormat di Wuyu Dia juga merupakan master alkemis kelas 8 Tidak mungkin baginya untuk salah mengidentifikasi Wajah Ouyang Shen Qi sangat dingin dan sedikit marah Namun akhirnya dia memeriksa ulang pil obat Qin Chen Kemudian Ouyang Shen Qi langsung mengambil semua pil obat Qin Chen dan meremasnya Seketika pil obat itu hancur Namun ada pil obat di tangan Ouyang Shen Qi yang tidak hancur Sebuah celah retak dari permukaan pil obat itu Dan tiba-tiba setelah celah itu retak sebuah pil obat muncul Dan fenomena alam langit dan bumi tiba-tiba juga muncul Ini fenomena langit dan bumi Bagaimana ini mungkin? Fenomena langit dan bumi hanya muncul di saat pil obat kelas 8 lahir Mungkinkah pil obat di tangan Ouyang Shen Qi adalah pil obat kelas 8? Ucap semua orang di sana mereka terkejut Tidak ini bukan pil kelas 8 Tapi setengah langkah kelas 8 Ucap master Ouyang Shen Qi Tidak mungkin anak ini hanya master alkemis kelas 7 Mengapa dia mampu menyempurnakan pil setengah langkah kelas 8? Kata yang katulis tiwa Pil milik Yemo di atasnya Dan pil Qin Chen itu juga jelas di atasnya Sekarang dia hanya berharap pil obatnya lebih baik dibanding milik Yuxi Hui Untuk memperebutkan tempat ketiga Tidak, ini tidak mungkin Jelas-jelas Qin Chen hanya master alkemis kelas 7 Seberapa besar pun bakatnya Tidak mungkin menyempurnakan pil kelas 8 setengah langkah Apalagi usianya hanya 20 tahun Tuan Ouyang Shen Qi Apakah benar-benar Qin Chen yang telah menyempurnakannya? Apakah tidak ada kesalahan? Semua orang masih tidak percaya Yemo dan para peserta lainnya juga tidak percaya Dan berpikir bahwa orang lain yang telah menyempurnakannya Bagaimanapun di saat Qin Chen memurnikan sebelumnya Orang-orang tidak melihat dengan jelas Karena terhalang oleh badai ilahi yang dilepaskan surga sekudang alam Tidak ada yang percaya bahwa Qin Chen telah menyempurnakan pil kelas 8 setengah langkah Tuan Ouyang Shen Qi juga sependapat Dia juga sedikit tidak percaya Mari kita akan sama-sama melihat pemurnian anak ini sebelumnya Ucap Ouyang Shen Qi Kemudian mendesak harta surga sekudang alam Seketika gambar Qin Chen di saat memurnikan sebelumnya tercetak sangat jelas di hadapan semua orang Semua orang tiba-tiba terkejut di saat melihat penghalang ilahi yang dibentuk Qin Chen Yang mampu menyerap energi surga sekudang alam Dan energi yang diserap itu digunakan untuk membantu pemurniannya Sial, bisakah kamu melakukannya? Sesaat kemudian semua orang juga dikejutkan dengan teknik dan gerakan halus Qin Chen dalam pemurnian Itu bukan seperti bocah 20 tahun yang baru melihat dunia Tetapi itu seperti pemurnian seorang master alkemis yang berusia ratusan tahun Gerakan halus Qin Chen benar-benar membuat mereka terkejut Tuan Ouyang Shen Qi juga terkejut lalu dia bergumam Ini pertama kali saya melihat orang yang mampu menyerap energi surga sekudang alam Dan menggunakan energi itu untuk membantu pemurniannya Tapi ini saja belum cukup untuk memurnikan pil kelas 8 Kemudian Ouyang Shen Qi melihat dengan sangat teliti pemurnian Qin Chen Dia melihat 12 pil obat Namun 11 pil obat itu bukan limbah Tapi ternyata 11 pil obat itu ditelan oleh 1 pil Dan setelah menelan 11 pil Akhirnya pil yang tersisa itu menjadi pil kelas 8 Melihat itu Ouyang Shen Qi benar-benar tercengang Di babak pertama Qin Chen membuat 9 api menelan 1 sama lain Dan akhirnya melahirkan 1 api kelas 7 Di babak kedua Qin Chen membiarkan 10 jenis obat spiritual menelan 1 sama lain Dan akhirnya melahirkan tanaman obat spiritual kelas 7 Dan sekarang di babak ketiga Qin Chen membuat 12 pil obat puncak kelas 7 Menelan 1 sama lain dan akhirnya melahirkan pil obat kelas 8 kaisar setengah langkah Master Ouyang Shen Qi benar-benar hampir menelan darah Dia benar-benar terkejut Bukan hanya dia, semua master alkemis di sana juga terkejut Secara alami mereka juga tahu yang terjadi Yemo, Yan Katulistiwa dan yang lainnya Mereka juga tidak menyangka Qin Chen memiliki ide yang menakjubkan seperti itu Dan di 3 babak putaran mereka benar-benar dikalahkan oleh bocah 20 tahun Sungguh ironi Ouyang Shen Qi kemudian sadar dari keterkejutannya Dan dia pun lalu mengumumkan hasil lahir dari ketiga babak putaran Peringkat pertama adalah Qin Chen dari langit utara Peringkat kedua adalah Yemo dari benua timur Peringkat ketiga adalah Yan Katulistiwa dari China Selatan Ada pun peringkat keempat dan seterusnya, kalian bisa melihatnya sendiri Ucap Ouyang Shen Qi, dengan kendalinya harta surga sekudang alam memancarkan sinar cahaya Lalu peringkat keempat dan seterusnya tertulis jelas di hadapan semua orang Terlihat peringkat keempat adalah Yu Shi Hui Peringkat kelima adalah Kui Xin Yu Peringkat keenam adalah Kyu Tian Saya tidak percaya mengapa saya kalah dari Yan Katulistiwa Seharusnya saya adalah juara ketiga Ucap Yu Shi Hui, di dua babak putaran dia tiga poin lebih unggul dari Yan Katulistiwa Dan pil yang ia sempurnakan tingkatannya juga hampir sama dengan Yan Katulistiwa Itulah yang membuatnya mempertanyakan hasil ini Bagaimanapun hanya tiga teratas yang berhak mendapat kuota untuk memasuki alam Yu Kuno Dia benar-benar akan memperjuangkannya Adapun Kiu Tian dan Kui Xin Yu mereka hanya terdiam dan wajahnya sangat jelek Yu Shi Hui, Kiu Tian dan Kui Xin Yu Mereka bertiga berasal dari sebuah kekuatan di Wuyu Secara diam-diam mereka mengikuti kompetisi Namun tidak menyangka dari ketiganya tidak ada yang berhasil memasuki tiga besar Apakah kamu ingin mempertanyakan hasil kompetisi? Tujuan turnamen papilun pil saya adalah untuk mencari bakat luar biasa dari empat domain papilun pil yang lebih rendah Tapi kamu apa? Kamu berasal dari keluarga pengobatan kuno di Wuyu Dan kamu Kiu Tian dan Kui Xin Yu juga berasal dari sebuah sekte di Wuyu Katakan kepada saya siapa dari kalian yang merupakan jenius dari empat domain papilun pil yang lebih rendah Akan tetapi saya tidak mempermasalahkannya Namun sekarang di turnamen yang adil kalian bahkan dikalahkan oleh jenius kecil dari empat domain papilun pil yang lebih rendah Sekarang wajah apa yang kalian miliki dan masih mempertanyakan hasil kompetisi? Apakah kalian tidak malu? Ucap Master Oiyan Senki Mendengar ini wajah Yu Shihui menjadi jelek Dia tidak menyangka Oiyan Senki telah mengetahui identitasnya Di saat itu tiba-tiba beberapa ahli kuat datang ke arena Ahli ini melengkungkan tangan dan memberi hormat kepada Oiyan Senki lalu berkata Terima kasih banyak karena Tuan Oiyan Senki telah menunjukkan belas kasihan Setelah kata-kata ini jatuh Ahli kuat ini langsung membawa Yu Shihui dan lainnya menjauh dari lapangan arena Penatua, kenapa? Saya masih ingin berbicara Diamlah, jika sudah kalah, maka sudah kalah Jangan membuat masalah bagi keluarga Ucap ahli kuat itu mereka pun menghilang di langit yang jauh Kincen, Yemo, dan Yankatulistiwa Saya memberimu waktu 3 hari untuk berurusan dengan wilayah yang lebih rendah Kalian masing-masing Setelah 3 hari kalian akan ikut bersamaku pergi ke Wuyu Adapun yang lain juga akan ada yang beruntung untuk ikut bersamaku ke Wuyu Ucap Oiyan Senki, kemudian dia pergi dari sana Akhirnya turnamen antara 4 domain papilun pil pun sudah berakhir Semua kerumunan bubar dan kembali ke tempatnya masing-masing Kincen dan yang lainnya juga telah kembali ke taman kebun Pengyun Semua orang-orang dari langit utara sangat senang Dan satu persatu dari mereka menyanjung Kincen Malamnya Tuan Gedung Kang Sitong juga datang ke sana dan bertemu dengan Kincen Hahaha Tuan Kin, selamat, selamat Ucap Kang Sitong Di saat dia datang, dia tersenyum dan memberi selamat kepada Kincen Kemudian dia mengeluarkan sebuah kartu asli dan diberikan kepada Kincen Tuan Kin, ini adalah kartu asli yang berisi batu asli senilai 183 miliar Kartu asli ini bisa dipakai di seluruh gedung segudang harta yang tersebar di benua Tuan Kang, ambillah 10% untuk gedung hartamu Dan juga saya ingin memberikan 50 miliar untuk Tuan Papilun Suanseng Lagi pula sebelumnya saya telah menjaminkan Papilun Pilangit Utara Kata Kincen, jelas Kincen bukan tipe orang yang makan sendiri Namun Kang Sitong dan Suanseng menolak uang itu Tuan Kang, saya ingin bertanya sesuatu Kata Kincen, tolong beritahu saya Kata Kang Sitong Saya memiliki beberapa teman dan saya sudah memerintahkan mereka untuk datang ke sini Diperkirakan dua hari lagi mereka akan sampai Saya dengar Tuan Kang akan kembali ke Wuyuk, bolehkah teman saya ikut denganmu Lalu direkomendasikan memasuki alam rahasia lima elemen dari gedung hartamu Kata Kincen, dia sudah memiliki kuota untuk memasuki alam Yuk Kuno Tapi Wan Kim, Ming Ling, San dan yang lainnya belum memilikinya Kincen juga ingin mereka semua bisa memasuki alam Yuk Kuno bersamanya Tuan Kin, saya bisa membawa teman-temanmu dan dibudidayakan oleh gedung harta saya Tapi untuk bisa memasuki alam rahasia lima elemen saya tidak bisa menjanjikan itu Ucap Kang Sitong Tuan Kang tidak perlu khawatir, semua teman-teman saya memiliki bakat yang luar biasa Saya hanya ingin Tuan Kang merekomendasikan teman-teman saya Ada pun bisa atau tidaknya mereka memasuki alam rahasia lima elemen Itu tergantung takdir mereka Kata Kincen Jika begitu, oke baiklah Tapi sebelum itu, di saat teman-temanmu sampai di sini Saya akan memeriksa bakat bawaan mereka Seperti yang kamu tahu, gedung harta kami sangat ketat Tidak sembarang orang bisa direkomendasikan dari gedung harta kami Kata Kang Sitong Jangan khawatir tentang itu Setelah sampai kamu bisa memeriksa bakat bawaan mereka Kata Kincen Karena teman-temannya cukup banyak Selain kepada gedung harta Kincen juga akan meminta Oiyan Senki untuk merekomendasikan temannya yang lain Untuk bisa memasuki alam rahasia melalui papilun pilnya Sebagai juara kompetisi, tentu Oiyan Senki akan memberi wajah kepada Kincen Setelah Kang Sitong dan Suan Seng pergi Kincen kemudian tersenyum tipis dan bergumang Wan Kimming dan yang lainnya bakatnya memang luar biasa Setelah mereka bergabung dengan gedung harta Kekuatan mereka akan sangat meningkat Mungkin di masa depan saya dapat menggunakannya untuk menggabungkan gedung harta Dan membantuku untuk menghancurkan istana berkaput dan kekaisaran Suanyuan Gumam Kincen Setelah mengalami kehidupan sebelumnya Kincen tahu bertarung sendiri adalah sebuah kerugian Terkadang kita harus menggabungkan semua kekuatan yang bisa digabungkan Di hari kedua, Kincen pergi dan bertemu dengan Oiyan Senki Untuk merekomendasikan teman-temannya Oke, tapi kamu harus tahu Tidak sembarang orang bisa memasuki papilun pil saya Setelah mereka sampai, saya akan memeriksa bakat bawaannya Kata Master Oiyan Senki Bagaimanapun Kincen adalah juara satu di kompetisi Dan bahkan mampu memurnikan pil kelas 8 setengah langkah di usia 20 tahun Masa depannya benar-benar tidak terbatas Oleh karena itu, dia memberi wajah kepada Kincen Jika itu orang lain, mungkin dia akan langsung menolaknya Oke guys, sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye Bye